Ingin melihat hari-hari yang baik? Amen! Amen, silahkan. Apa kata firman Tuhan hari ini? Haleluya! Kata firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Ia harus menjauh lebih kejahatan. Saya simpulkan ayat ini ya, ayat 10, 11, dan 12. Siapa yang ingin melihat hari-hari yang baik? Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik? Kata firman Tuhan? Ia harus menjauh yang jahat. Karena mata Tuhan sudah menuju kepada orang-orang benar. Amen! Haleluya! Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Kata Yairnya 69, ayat yang 11. Jelas sekali Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran, kegagalan, dan kebinasaan dalam hidup kita. Amen! Yang dia rancangkan dalam hidup kita, sebaliknya, damai sejahtera, yang menuju kepada masa depannya? Menolak-menolak! Cerah! Itu yang kuman janjikan, bagi kita anak-anak Tuhan. Kita yang hidup di bumi ini, bisa mengalami, hari-hari surga di bumi. Bisa! Amin! 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 Sedangkan mau melihat hari-hari yang baik? Amin! Tuhan itu baik adanya. Tidak pernah merancangkan kehancuran, kegagalan, atau merancangkan kita, atau apa ya? Kehancuran dalam masa depan kita. Tapi Tuhan kita baik, dia merancangkan kepada kita, adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tinggal kita angkat kejalaninya di bumi ini. Haleluya. Semua orang ingin mengalami hari-hari yang baik. Ya, di masa depan, semua kita punya cinta-cinta, punya kelinduan. Saya berdoa, supaya masa depan saya baik, hari esok saya baik, tidak ada halangan, berdamai sejahtera. Karena memang itu rancangan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam keberhasilan. Hidup dalam keberuntungan, kata firman Tuhan. Bukan. Tetapi, saudara, kita melihat, ada orang yang bisa berhasil mengalami hari-hari surga di bumi, hari-hari yang baik, tetapi ada juga yang gagal. Ada juga yang merasakan seperti neraka, katanya. ada juga yang merasakan, kuda bulana dalam hidup ini, berjalan dalam hidup ini, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Seperti, katanya seperti, apa ya, bola roda. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang sebenarnya, Tuhan tidak pernah rencangkan kita seperti bola roda. Amin. Jadi, Tuhan pulang tunggu-tunggu. So, naik sedikit, ya. Sudah sekalian, siap-siap lagi semua lemah, semua turun, ya. Siap-siap. Jadi, Tuhan, semasa dia, dia senyata menghadapi, masalah. Naik turun. Tapi Tuhan merancangkan kita, seperti, rembang naik, naik, naik. Dari pagi sampai rembang, tengah hari. Itu rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Naik, naik, dan naik. Sampai panas puncaknya. Karena memang itu janji Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Berhasil, tanpa lagi dipromosi, berhasil. Itulah rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Amen. Jadi, kita tidak punya paham. Hidup kita seperti bola. Tidak. Ya, seperti lingkaran. Bola yang berjalan, berputar, putar, berputar. Tapi kita ada Tuhan, kata firman Tuhan. Naik, dan naik, dan naik, dan naik. Alat dan mengangkat kita, bukan turun, tapi naik, kata firman Tuhan. Naik secara rohani. Naik secara jasmani. Amen. Hidup kita akan naik terus, berdamai secara terus. Itu janji firman Tuhan. Haleluya. Kenyataan hidup, saudara, memang banyak orang mengalami hal-hal yang tidak berhasil di dunia ini. Ada banyak orang juga mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Tapi, saudara, kita akan lihat bagaimana kita bisa hidup dan mengalami hari-hari yang dijanjikan Tuhan itu. Hari-hari baik yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah gagal. Dia, Tuhan, tidak pernah salah. Kalau dia rencang indah, akan sekindah lebih indah dari dunia ini. Kalau Tuhan rencang hidupmu, tidak ada satu orang yang bisa menurunkan kau. Kalau Tuhan berjanji, dia akan mengangkat tangan siapapun yang akan menarik engkau tidak akan bisa turun. Karena Tuhan yang mengangkat kita. Tapi, sebaliknya, kalau Tuhan izinkan yang kau diturunkan, tidak ada tangan-tangan yang kuat di dunia ini. Sanggup menopong untuk menaikkan hidupmu sebelum tangan Tuhan yang mengangkat kita. Itulah yang menjadi iman dan kepercayaan kita. Amen. Hari-hari baik di masa depan harus dicapai dengan cara yang benar. Amen. Haleluya. Untuk melhidup seperti kata firman Tuhan, janji firman Tuhan kita alami selama kita ada di dunia ini. Kita harus mencapainya dengan cara yang benar. harus pakai cara yang benar dan cara yang curang. Itulah kebenaran. Amen. Bagaimana cara yang benar untuk kita mengalami hari-hari yang baik di masa depan kita atau di hari esok kita di minggu depan hidup kita. Kita akan lihat, saudara, cara-cara yang benar untuk supaya kita mengalami hari-hari yang baik yang dijanjikan Tuhan. Masa depan yang cerah dijanjikan Tuhan bagi kita. Mari kita akan belajar. Satu, kita akan lihat dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18. Boleh buka adanya, sudah ya? Haleluya ini. Ini yang pertama, begini. Kita harus seperti ayat tadi. Mau ingin melihat hari-hari yang baik? Seperti ayat yang kita baca tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Harus menjaga lidah. Yang mau ambil dari apa pun. Kita tahu yang ada di luar sana dari Alkitab itu sendiri. Saya harus menggali dari Alkitab apa kata Alkitab Tuhan. Yang pertama, kita harus menjaga lidah dengan baik. Ingin melihat hari-hari yang baik? Hari-hari yang diberkati Tuhan? Hari-hari yang aman? Amin. Aman dalam perlindungan Tuhan? Tidak ada ketakutan? Tidak ada kekhawatiran hidup? Walaupun dunia ini semakin jaman? Tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup di dunia ini? Yang pasti itu hanya firma? Yang pasti itu hanya Tuhan? Yang kata firma Tuhan? Ini yang pertama cara yang harus kita lakukan. Cara yang baik menjaga lidah kita dengan baik. Amsal 18 ayat 21. Ayat ini saudara sudah tahu dan memang keras ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dikuasai lidah. Siapa suka mengemaskannya, apakah terkirman Tuhan? Akan memakan luannya. Saya ada saudara dari yang-i yang di terjemahan Alkitab yang lain, saudara. Ada yang saya tertarik sekali, saudara. Kalau siapa yang mempergunakan mulutnya, hasilnya dia akan terima. Tetap ada sebagai konsekuensi dan ucapan-ucapan di diri kita. Itu sebabnya semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baik atau tidak baik pengetahuan kita, semua kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amen. Amen. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Kita lihat dari Alkitab lainnya, ada contoh-contoh. Di Alkitab memberi contoh kepada kita betapa pentingnya menjaga lidah dengan baik. Perkataan-perkataan kita di hari-hari ini menentukan menjadi apa kita di masa depan. Jadi ucapan-uncapan kita ini perhatikan dengan baik. Karena siapa yang bicara, yang mengemakannya, dia akan makan hasilnya, buahnya. Jadi, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Dan mengalami janji-janji Tuhan selama kita ada di diri ini. Tapi ini cara yang pertama. Kalau aku ingin lihat Tuhan kau bahagia. Engkau lihat anak-anakmu bahagia. Anak-anakmu diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sekarang dunia sekarang penuh dengan kejahatan. Engkau tidak takut terhadap bahagia. Sebab Tuhan menyertai orang. Tapi cara yang Tuhan berikan, dengan cara yang benar, kita harus memperhatikan lidah kita. Harus menjaganya dengan baik. Kita lihat ya perkataan-perkataan kita di hari-hari ini. Apa yang kita ucapkan hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita benar atau salah bergantung kepada perkataan kita. Mulai hati-hati bicara bukan? Ada 5 Tuhan bilang, bicara seadanya. Bicara yang sikap perlu. Karena dalam Amsal 10 ayat 19-19 begini, dalam banyak bicara, terdapat kesalahan. Amsal 10 ayat 19. Coba lihat ayat ini. Sebelum kita lanjut. Perhatikan ayat ini. Di dalam banyak bicara, pasti ada peranggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal putih, itu akan menolong hidupku nanti. Engkau menahan bibir. Ini banget tugas dari es sebahagian yang kau. Menerima janji Tuhan, jangan terlalu banyak bicara Alkitab yang bilang. Bicara seadanya. Bicara seadanya itu juga bicara tentang firman Tuhan. Bicara seadanya. Bicara sebarangan. Terus setahukah firman Tuhan ingatkan kita hari ini. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan atau disalahkan. Baca Maktius Rodas ayat 37. Matius 12 ayat 37. Karena perhatikan ayat-ayat ini. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pulang, engkau akan dihukum. Engkau akan disalahkan. Haleluya. Menurut ucapan kita, engkau akan dibenarkan. Engkau akan diberkati. Asal ucapanmu, ucapan kebenaran. Ucapan yang benar. Bukan yang salah. Kalau ucapan yang salah, firman Tuhan bilang, ucapan dengan itu juga engkau akan dihukum. Engkau akan disalahkan. Karena firman Tuhan. Saudara, yang menjamin ibu kita adalah firman Tuhan. Jadi, bicaralah tentang firman Tuhan setiap hari. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan melemahkan orang lain. Menurut perkataan. Itu juga yang akan atas firman Tuhan. Akan kita alami. Kita akan menjadi lemah. Haleluya. Mari kita minta kepada roh kudus untuk memimpin hidup kita. Haleluya. perkataan ini sangat penting dihadapan Tuhan. Beberapa orang menganggap bahwa sembarangan bicara itu biasa. Banyak bicara itu biasa. Bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang yang belum paham terhadap firman Tuhan. Biasa saja katanya. Tidak ada pengaruhnya terhadap hidup saya. Tidak ada pengaruhnya dengan masa depan padahal firman Tuhan katakan hidup dan mati dibentukkan oleh perkataan kita. Mau berkata iman itu yang akan terjadi kepadamu. Mau berkata salah itu yang akan menghukum kau. Itu firman Tuhan bilang. Amen. Saya yakin Tuhan mau berkati kita jemaah Tuhan Tuhan mau persiapkan masa depan sekalipun ada kesukaran-kesukaran yang akan terjadi tapi Tuhan sudah siapkan hari-hari yang baik bagi kita karena ditentukan dari perkataan kita saat-saat ini. Haleluya. Enggau berbicara baik ini yang akan terjadi pada ini. Enggau memberkati ini yang akan terjadi dalam ini. Amen. Enggau memuatkan orang lain ini yang akan terjadi yang akan terjadi. Haleluya. Ada contoh saudara perkataan kita sekarang mempengaruhi masa depan. Kita akan melihat kehidupan Esau. Esau kejadian 25 ayat 32. Ini contoh yang saudara selalu baca tapi saya ambil dari sisi lain dari ucapannya ya. Itu menentukan masa depan kita lihat dari kehidupan Esau. Esau kan dijanjikan memiliki hak keselungan berkat yang besar berkat yang melipah itu ada di tangan Esau. Tapi berpindah. Kita lihat ini tadi boleh kejar 35 ya. 32 kejadian kejadian 25 ayat 32 sahuh Esau sebentar lagi aku matakan mati. Apakah gunanya lagi hak keselungan itu biasa tolong dengar dari Bapak Gembala bilang pandang enteng terhadap asik karunia anggap kurang anggap biasa tapi ini saya mau katakan saya mau bagi soal gampang bicara seumpah mengucapkan begitu pekaru di masa depan akhirnya hak keselungannya tapi gak benar-benar kepada dia dia bicara karena karena peliknya lapar dia lapar dan dia mau minta dia ingin kacang merah itu dia ingin orang bilang beredepon karena hanya untuk apa perut tapi kita lihat berhubungan langsung ucapannya dia bilang ah kita musuh mau mati nah dia menaruh itu dia menaruh gak apa-apa sangat menentukan perkataan kita hari ini dengan kehidupan hari besok kalau kita berbicara kefirman Tuhan hari ini itu akan terjadi hari besok bahan kita ucapan ucapan itu apa yang kita ikat di surga di bumi Tuhan akan laksanakan di surga apalagi kita bicarakan tentang iman yang memuatkan kita yang memberkati hidup kita kita ucapkan berkat untuk hidup kita kita ucapkan berkat untuk teman kita untuk keluarga kita itu akan terjadi pada hidup mereka terutama pada diri kita sendiri orang dunia saja percaya bicara bicara positif positif tinggi bicara aku akan baik bicara itu akan terjadi dalam hidup kita saya baik saya memuatkan orang kau baik kau hebat itu pola dunia bisa bicara begitu apakah lagi di dalam Tuhan janji itu milik kita janji keberhasilan janji keberuntungan janji perlindungan janji damai sejakla janji kekayaan bangsa bangsa akan Tuhan berikan dalam hidup kita berhubungan langsung mencapai ucapan kita dan ucapan kita itu ucapan dengan iman saudara akan menciptakan dan tidak ada keinginan Tuhan mengucapkan dan puasa itu akan berikan pada bulu kita ada pada kita kita belum baik jadi baik dalam Tuhan dalam iman hanya kita percaya pada firman Tuhan dia tidak pernah gagal firman tidak pernah salah firman Tuhan adalah kehidupan kita amin belajarlah melayani sekarang jangan pergunakan lidah untuk perkataan perkataan yang merugikan kita pikir pikir dulu minta barang api dari sorga kata Yeremia bakar saya yang bakar lidahku yang penuh dengan kecurangan ini bakar dengan api yang kudusan firman yang akan membakar mulut kita yang sembarangan bicara saya waktu Pak Gembala bilang mau firman ini firman ini apa firman yang saya membawakan memang soalnya di hati hari-hati ini 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 yang saya bagikan semua ini ada pikiran saya itu Tuhan Tuhan membawain firman bukan direncanakan tapi firman kami biar direncanakan itu kami diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman itu tugas kami memperimakan jerman Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan baik keadaannya atau tidak baik keadaannya itu pekerjaan kami ambat Tuhan mau disenami atau mau ditolak kami harus melaksanakan tugas kami yang itu tugas tanggung jawab kami ambat Tuhan karena satu saat kami akan berpertanggung jawaban tugas yang Tuhan membawakan bagi kamu bagi kami Tuhan akan bertanya ya dan kami punya tugas ini tidak mudah tugas sebagai seorang apa Tuhan berat tidak mudah seperti saudara pikir enak-enak bicara di atas nimbar ya kami harus bicara atas nama Tuhan dan firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri dan kalau kami dipercayakan oleh Tuhan berarti itu otoritas Tuhan amin dan saya yakin kita diberkati Tuhan karena firman Tuhan itu sendiri haleluya dan kita lihat akhirnya Esau mempengaruhi hidupnya dengan ucapannya Tuhan benar-benar ambe Tuhan ambe yang dikasih karunia aku kasihan sampai apa ya walaupun yang aku dengan cara yang salah dia menipu tapi saya membawa ini tentang ucapannya akhirnya Tuhan pindahkan maukah Tuhan pindahkan sebenarnya berkat untuk saya perlindungan untuk saya dan keamanan untuk saya keberhasilan untuk saya hanya dengan perkataan perkataan yang melemahkan Tuhan ambil pindahkan kepada yang yang lain kepada Iyakku Iyakku Tuhan biasa terima kasih karunya dia terima lah cuma cuma karena Tuhan mengalihkan berkatnya pindahkan akibat ucapan ah anaknya yang dihati apa semua hati itu apa semua hati itu sebuah ibadah hati-hati dengan perkataan ibadah itu kita memecari dulu perkataan itu bukan cuma dari tidak tapi ada di dalam hati juga ini kebenaran yang akan memberdekatkan kita firman membersih-bersihkan hidup kita semakin hari kita semakin murni semakin hari kita semakin berkenalan kepada Tuhan karena perkenalan Tuhan itu hanya Tuhan yang menilai yang memberikan yang Tuhan yang memberikan yang menilai siapa hidup kita ada lagi contoh yang lain saudara kita ingat di dalam artis 27 dan 25 waktu Yesus di apa peradaban dihadapan pengadilan Pilatus di depan pengadilan Pilatus saudara di setiap hari raya orang Yahudi harus melepaskan satu orang jahat dari gunungan nah waktu itu Yesus dibawa kepada Pilatus dan diperadaban mereka bilang semua Yesus punya kejahatan ditudukan banyak yang mereka beri bilang kepada Pilatus supaya untuk supaya Yesus itu dihukum tapi kebiasaan mereka orang Yahudi setiap ada hari raya harus ada orang yang dilepaskan sehingga Pilatus bilang ada namanya itu kan Yesus Barabas tapi yang kini Yesus Kristus siapa yang akan dilepaskan pilih katanya Yesus Barabas Barabas atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus sendiri mereka seru empat bicara lepaskan Barabas dan kan ini bilang kita tidak mendapatkan kesalahan kepada Yesus apa yang Allah tidak melihat kesalahan sehingga bilang apa cuci tangan tapi lihat perkataan coba baca coba repah tadi mandi sudah berpulian berpulian kita lihat perkataan yang sangat jahat dan ini terjadi kemudian kami haleluya dan seluruh rakyat itu menjawab biarlah darahnya ditanggungkan ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami jahatnya orang yang budu waktu itu orang pilih Barabas dibebaskan dengan salingkan dia salingkan Yesus dengan marahnya saudara dan mereka bilang kita angkat tangan karena tidak ada kedapatan yang diturunkan itu benar tapi orang-orang karena marahnya karena bencinya kepada Yesus bilang kalau biarlah lepas tangan dia biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami kemudian saudara tahu bapak pernah cerita tentang jaman Hitler bagaimana Hitler berkuasa dan begitu jahatnya dia saudara tahu ada sekitar enam juta orang Yahudi disiksa dan mati di konsentrasi Ausbid mati orang-orang Israel dengan sadisnya waktu itu karena kejahatan hati-jahatnya dikulau tapi oleh karena perkataan mereka sendiri biar kejahatan yang tertanggung kepada kami anak-anak kami dan mati wow kira-kira enam juta orang yang mudi ada papa ada mama ada anak tentunya begitu bukan akibat dari perkataan yang tertanggung Allah yang beri Yesus dihubung yang beri Yesus disalimkan puas mereka berkata amin perkataan yang sangat sadis puas hati mereka puas dah enggak apa-apa biar kami yang kamu baru masa depannya berkataan seperti dengan ganas yang kita biar enggak apa-apa saya punya tahun nah kan ini firman mengajar kita amin lebih bijaksana kalau kita tahan mulut amin lebih bijaksana kalau kita bersyukur bilang puji Tuhan sabudadayu jangan mengeluarkan perkataan apa yang kita makan itu yang kita makan perhatikan lidah kita dengan baik biar lidah kita ini cuma satu sumber air tawar yang baik sumber untuk memuji Tuhan sumber untuk mengatakan perkataan firman di tiap hari hidup kita amin karena itu sangat menentukan hidup kita ke depan ya haleluya jaga lidah penting bukan kita mulai perhatikan minta cepat panas dan cepat memakai hutan habis semua habis semua rencana kita hidup kita dengan perkataan kita hanya dengan perkataan yang habis masa depan anak-anak kita apa lagi untuk untuknya habis semua rencana Tuhan dalam hidup kita dia bagikan api yang akan menganggungkan semua perkataan yang Tuhan sediakan bagi kita melenggari ini banyaklah menyembah Tuhan pakai mulutmu untuk menyembah Tuhan memuji Tuhan saya mempraktekan ini saudara di rumah di kamar sementara di masak mungkin ada hal lagi saya berbasar di mobil tanpa suami saya tahu setiap kali dia turun dari mobil mau pergi buat sesuatu tapi kan suami istri bagi kita malu setiap kali suami istri saya kalau sudah tak mau diam saya ucapkan perkataan firman di mobil saya basar di mobil ini benar Tuhan ingatkan jemaat saya bercerok dengan jemaat saya berdua memberkati jemaat Tuhan ingatkan keluarga saya Tuhan ingatkan bangsa ini Tuhan ingatkan sekitar itu saya ucapkan berkah saya melihat orang meminta-peminta di jalan saya ucapkan berkah saya belajar hal ini saudara memberkati lewat mulut kita jangan berbesar kewakir berbesar dan sudah diperku berbesar dia tidak bagus kita mempercayai firman Tuhan akan memperbaiki kita menjadi bagus jadi baik asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan cara ini kita menjaga lidah dengan baik itu yang pertama cara-cara yang benar untuk supaya kita mengalami hari-hari yang baik di masa depan kita yang pertama kita harus menjaga lidah dengan baik firman Tuhan ini keras kita cuma memakai untuk Tuhan untuk memberkati untuk memberkatakan firman jangan terbalik mulut kita yang kedua ini cara yang benar supaya kita bisa melihat anak-anak kita diperkati supaya kita bisa melihat masa depan kita berjalan dengan mulus pekerjaan kita diperkati jalan-jalan kita Tuhan singkir dan batu-batu rikir ya karena Tuhan yang bergaulat pada segala sesuatu yang kedua ini yang harus kita jaga kita harus jaga hati dengan baik dengan waspada dengan teliti mari kalian bukti ayat firman Tuhan amsal tempat ayat 23 amsal tempat ayat yang 23 saudara tahu bersis ayat ayat ini ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari segitulah terpancar kehidupan hal hallelujah orang yang suci hatinya bisa melihat Allah bisa mengalami janji janji Allah orang yang menjaga hati dengan baik ini cara yang kedua jaga baik-baik hati jaga baik-baik Tuhan firman Tuhan bilang bagaimana kesiapkan anak-anak muda dapat menjaganya hanya dengan firman Tuhan hallelujah benar tidak firman mengajar firman mendidik firman dan biasa kita bilang firman membersih-bersihkan hidup kita firman memurnikan kita membaca berpikir kita berpikir siwa kita kedagingan ada di mana jiwa dia dengan pola pikir kalau kalau pola pikir berubah jadi seperti pikiran Kristus hidup kita akan indah akan bersih akan bersih kebagian ada di pikiran pikiran harus ditransformasi diubahkan ubah dengan firman baga bahkan firman Tuhan itu yang akan membersih-bersihkan kita saya kasih contoh kepada pra-pelayan kalau kami ada pra-pelayan saudara pernahkah pernahkah korang melihat ada eksperimen dari bapak diubah disini tentang air kopi secanggir saya ingat berapa berapa 2-3 tahun lalu karyanya kopi saya jujur bilang ke teman-teman pra-pelayan saya tertagung-tagung melihat saya saya benar-benar tapi saya waktu itu melihat kok bisa begitu kan ada contoh air bersih air bersih air bersih ini dituangkan ke gelas yang belum kopi terus-terus air bersih terus-terus apa yang terjadi selain perhatikan waktu itu dia berkejolak berkejolak naik dari naik dan dia keluar dari gelas kita waktu itu jujur serta kagetan betul gak betul sampai sekarang hidup sekali kepada saya itu contoh itu benar firman Tuhan dia firman Tuhan dia akan membersihkan hidup dia terus-terus kita siram terus-terus kita masuk berfirman kalau firman yang penuh dalam hidup kita apa yang dapat diisi yang lain dalam hidup kita tidak ada sebab sudah ditempati oleh firman coba beri ini saya pernah kasih contoh juga kepada teman-teman ada serongan yang busuk sekali God yang terang bilang busuk tapi ada air dari gunung yang ditaruh seperti ledek atau kalau orang kampung bulu batu untuk mengalirkan air dari gunung air bersih air bersih sebenarnya tahu air walaupun cuma kecil tapi dasyatnya kekuatan air saudara balik lagi beberapa minggu lihat itu God jadi bersih karena ada air yang mengalir terus tidak perlu henti dia bawa serikit-serikit dia bawa keusungan itu dia bawa kepece-pece dia bawa semua itu otot-otot yang ada di selongan ini benar saudara kekuatan air bersih terus-terus kekuatan firman terus-menerus kekoden kekuatan firman akan membangun biarkan mengeluarkan tanpa kita kerja keras tanpa kita kerja keras terlih-terlih tanpa Yesus ini apa roh kecemburu atau roh sakit hati tanpa Yesus tanpa biarkanlah firman mengerjakan hidupu biarkan firman dan roh kudus yang mengerjakan hidupu serahkan hidupu kepada keluar dengarkan firman Tuhan selalu muatkan firman Tuhan selalu itu yang akan membersihkan hatimu tanpa roh tersebut sesuka mengampuni dengan sendiri itulah kekuatan firman bisa menerima orang itu kekuatan siapa kekuatan firman yang hidup yang menghidupkan kita amin itu sebabnya mari jangan hati yang kita tahu selama ini hati ini penting dari hati ini akan keluar air air hidup amin air hidup dan surga tidak akan pernah ngeri dia menegarkan hidupu walaupun ada di tengah apa ya panas terik pohon kalau ditanam di tepi aliran ada air walaupun kemarau karena dia tetap ada supply makanan air dia akan tetap berdiri pohon dan segar walaupun hidupmu dalam dunia ini yang walaupun tidak ada harapan kau akan tetap berdiri tegak karena hidup yang ada roh itu yang menghidupkan kau yang tetap berdiri kau akan kuat dengan sendiri yang ada hidup yang ada dalam hidupmu kau akan kuat karena roh yang melampukan kau sehingga kita tidak tertunduk karena tidak misah karena tidak berdaya ya kita punya kekuatan firman power dan luar biasa firman menghidupkan kita amin amin kita tahu seorang raja yang terkenal saudara di Yehuda ada satu contoh raja usia saya kasih contoh saudara bagaimana ia kita akan lihat prosesnya dari raja usia ini kita membuka dalam dua kawarin 26 yang ayat 16 saudara ini saya mau kasih contoh saya mau kasih lihat seorang yang mulanya kata firman Tuhan orang yang benar-benar takut hal sehingga Tuhan angkat raja usia ceritain dulu mari kita lihat sudah boleh semangat dua kawarin 26 dua kawarin 26 sudah ayat 16 dulu saudara saudara bisa ikuti di apa kita atau alkitab saudara supaya saudara dapat pengetahuan dua kawarin 26 mulai ayat 16 ya ayat 16 kita akan meniap bagaimana keimpinan seorang raja raja usia saudara apa yang terjadi dengan hidupnya dia tidak mempertahankan hatinya dia dapat Tuhan hatinya yang baik lihat ya setelah ia menjadi kuat ini raja usia setelah ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak ia berubah setia kepada Tuhan dua tinggi hati berubah setia kepada Tuhan alanya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar hukuman di atas mesma pembakaran hukuman kita lihat proses yang terjadi dia matikan kena kusta ini pertama raja usia dia sangat terkenal di kerajaan Yehuda dia orang yang takut akan Tuhan dalam kepemerintahannya pertama-tama dia orang yang benar-benar takut akan Tuhan tapi dalam proses perjalanannya yang terjadi setelah dia dia jadi kuat dia apa ya ternama terkenal dia bikin tentara kerang dan macam-macam ini jadi kuat memang dalam proses itu dia lupa menjaga hatinya yang pertama dia kenal penyakit tinggi hati karena merasa hebat jaga hati kalau kalau awal mungkin orang bisa untuk tidak tinggi mati untuk tidak sombong karena baru biasa biasa tapi bagaimana selanjutnya jika engkau diproses dan mengalami hal-hal yang luar biasa engkau diangkat engkau terkenal engkau diberkati ini masalahnya hati yang perlu dicatat terlebih dari segala yang engkau harus jaga dalam hati-hati was-was ini adalah hati karena dia bisa membuat engkau tinggi hati dan menentang Tuhan engkau akan bisa beri setia kepada Tuhan dulunya orang-orang boleh menangis menangis dia dapat menangis proses setelah engkau diberkati Tuhan itu kalau engkau tidak tahu menjaga hati mulai dari sekarang jaga hati kalau tidak dijaga dia akan berpindah jadi tinggi hati kata ayah ini jadi sombong bisa jadi sombong pegang albat hari malam kalau ada di waktu pola itu anak kecil sudah tahu otomah 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 itu kebanggaan dari kecil ada karena dia tahu otomah jarang diberi orang anak kecil yang saya tahu ini benih benih dia rasa bangga pikis mulai sekarang merasa kita bisa kita bisa kita bisa lebih dari orang lain pikis ini yang membuat ikut tinggali merasa orang itu tidak ada apa-apanya tapi saudara ingat yang Tuhan benci adalah sombong yang Tuhan benci Tuhan benci adalah orang yang tinggi hatinya akan kesepak orang kalau tinggi hati akan menyawahi Tuhan bagi kita tidak orang sombong merasa lebih dari orang lain lama-lama dia merasa lebih dari Tuhan dia tidak perlu Tuhan lagi dia tidak perlu iman lagi dia tidak perlu berdoa lagi dia tidak perlu bertanya Tuhan lagi dia merasa dia kuat dia bisa dihiri dia bisa dihiri itu saya menghidup kemarin karena kekuatan saya karena hikmat saya karena pindahan saya karena saya sekolah begitu bukan akhirnya kita itu sudah meninggalkan Tuhan ya perhatikan baik-baik semua dari Tuhan kekuatan dari Tuhan berkat dari Tuhan uang dan Tuhan tahu tentu biar mengerjakan sejak keras yang mendatang Tuhan amin Tuhan istilah memberkat kepada orang yang takut akan Tuhan orang yang benar orang yang mengasihi Tuhan orang yang menjaga hati jaga dengan baik dari sekarang mumpul belum diangkat oleh Tuhan sementara diangkat oleh Tuhan disitu banyak anak-anak muda banyak anak-anak yang sementara bertumbuh sekolah-sekolah ini peluang besar mereka diberkati Tuhan peluang besar mereka diangkat oleh Tuhan ini anak-anak kecil-kecil ini peluang besar di masa depan dari presiden doang cari gubernur kan itu semua milik Tuhan Tuhan memberikan kepada siapa yang dia berkenan yang dia mau Tuhan abis-abis kamu tahu kan kalau Tuhan mengangkat kalau itu berkenan kepada Tuhan dia angkat tidak ada orang yang dapat menghalauinya itu daun kedaulatan itu sebabnya jaga hati asalkan anak-anakmu jangan tinggi hati jangan sombong sebab segala sesuatu ibadah miliknya Tuhan amin raja ini saudara raja usia karena ini itu sudah jadi sombong sudah tinggi hati sebenarnya yang melayani sebagai imam yang bakar-bakar buat apa lupan itu pekerjaannya imam kita lihat apa yang terjadi setelah kita jadi orang yang tinggi hati nah akan naik-naik-naik di jahat dari panah keter bukan Tuhan bilang imam pekerjaan itu untuk ambil alih coba terlalu kasih naik kasih naik ayat yang menambah sorry saya baca ulangnya setelah ia menjadi kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak berarti kan setelah kita jadi tinggi hati berarti kan baik-baik kita akan melakukan hal-hal yang merusak kita akan menentang banyak orang kita akan merasa orang ini tidak ada apa-apanya terdiri sombong pada sombong yang akan kepercayaan Tuhan dan lihat ya melakukan hal-hal yang merusak selanjutnya ia berubah setia kepada Tuhan alanya nah ini yang harus kita perhatikan kalau Tuhan masuk tinggi hati Tuhan akan melompat masuk kepada berubah setia kepada Tuhan dia tahu bukan pekerjaannya dia ini ayat bilang dia berubah setia kepada Tuhan alanya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas misbah pembakaran ukupan padahal ini bukan tugasnya ini tugas imam-imam bakar-bakar mulatang penyembahan kepada Tuhan tugas sama Tuhan tapi karena tinggi hatinya dia berbuat setia dia ambil itu bokor untuk dia membawa membuat persembahan padahal tukai tugasnya dia berubah setia akhirnya dia harus membuat itu boleh padahal bukan konflikasi akhirnya kita lihatnya imam asyariah mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam orang-orang yang tegas mereka berdiri di hadapan derajat usia dan berkata kepadanya perhatikannya hai usia engkau tidak berhak membakar kukupan kepada Tuhan hanyalah imam imam kekurungan harum yang dikuduskan yang telah dikuduskan yang berhak memakar kukupan keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berluar setia engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini amin 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 haleluya keras dikuduskan ada bagiannya bagian imam imam orang tinggi hati dia akan meloncat ke hal-hal yang merusak hal-hal yang Tuhan tidak inginkan akhirnya bukan bagiannya dia dia masuk dan saya lihat ini waktu dia ditegur oleh imam imam tetapi usia dengan bokor kukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah dia marah sementara hal-hal yang meluap-luap terhadap para imam timpulah penyakit kusta pada darinya dihadapan para imam di rumah Tuhan dengan mespa pembakaran kukupan sakitku Tuhan langsung berhenti sakit dia kenapa kusta dari dan sampai dia mati dia tidak dikunikan sampai dia mati mati dengan apa sakit kusta karena mengambil bagiannya imam ini diingatkan kepada kita jangan tinggi hati jangan berubah setia kepada Tuhan kita akan tunduk sepahkan dengan firman kalau korang ada di dalam kebenaran amin haleluya lalu isus baik bukan amin amin saya melihat Tuhan mengasihi kita ini langkah yang kedua ini cara yang benar yang kedua kita menjaga hati kita dengan baik mulai dari sekarang ya hati manusia atau jiwa yang tidak ditransformasi oleh firman dan roh kudus kecenderungannya adalah melakukan ayat jamah yermia 17 ayat 9 dan 10 coba korang beraca ayat ini jadi jiwa kita hati kita harus ditransformasi kalau tidak ditransformasi diubahkan kefirmanan roh kudus kecenderungan yang akan berbuat jahat hati ini tidak dicadar karena dari dalam hati akan keluar berapa banyak sekali berapa belas kejahatan dari dalam hati coba hati kecenderungan 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 sampai 10 betapa liciknya hati lihat lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya ayat 10 aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpa dengan tingkat langkahnya setimpa dengan hasil perbuatannya jadi perhatikan baik-baik jiwa kita hati kita harus diubahkan oleh firman kalau tidak kecenderungan yang akan diubah jahat kecenderungan manusia yang mari kita berserah kepada Allah yang berserah pada firman saja dia membersihkan dan mengubah hidup kita memurnikan kita memlepaskan kita memperbedakan kita adalah firman Tuhan kita jadi orang yang luar biasa menghasilkan haleluya itu yang berdua yang ketiga cepat-cepat saja yang ketiga cara-cara yang benar untuk supaya kita mengalami nari-nari yang baik di masa depan adalah kita harus menjaga tingkat langkah kita dengan baik ini ada diariknya kejubelas ayat sepuluh ya karena tingkat langkah kita kita lihat Tuhan memuji hati memuji hati dan Tuhan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkat langkahnya setimpal dengan orangnya buat terlalu tingkat langkahnya ini kata firman Tuhan dan kita lanjut saja kepada Yosua 1 kita lanjut dengan ayat ini Yosua 1 ayat yang ketujuh Yosua Yosua 1 ayat yang ketujuh apa yang firman mengatakan hanya keluarkan dan tegukan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba umusah janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi langkah ini menentukan langkah kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri keluar dari kebenaran kita engkau akan beruntung engkau akan berkesin ini langkah menentukan Yosua sudah bilang Yosua 1 bukan Yosua Manobur Yosua Paduk beruntunglah mereka punya nama di dalam Alkitab tapi harus jadi seperti jangan menyimpang dari firman Tuhan firman adalah segala lain dia yang yang menjadi utama supaya engkau akan beruntung dan berhasil mau ingin dia yang mau beruntung usahamu diberkati Tuhan ingin berhasil itu tujuan kita tujuan hidup kita ingin berhasil ingin beruntung lihat firman tindakan harus diperhatikan baik-baik cara hidupmu jangan sampai menyimpang keluar dari firman jangan sampai ke diri atau ke kanan lurus pada kebenaran firman itu menentukan masa depanmu itu menentukan keluarga muri berkati itu menentukan anak-anak muri berkati oleh Tuhan kalau kita menjaga langkah-langkah kita amin yang Yesus memberkati alleluia puji Tuhan itulah kebenaran terima terima